Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan yang sekarang terjadi Itu seharusnya mengingatkan kita dengan sunnatullah Dalam penciptaan dan pengurusan Allah untuk alam semestain Yang kita tahu sunnatullah, ketentuan Allah, hukum Allah itu tidak berubah dan berganti Kenapa? Kalau kita tahu baru kita akan faham bagaimana caranya supaya kita menang Bagaimana caranya supaya Allah menolong kita Kalau pertolongan Allah tidak turun-turun, kenapa? Berarti ada masalah sama kita Karena Allah Azza wa Jal berfirman di surat Ali Imran Ayat 31 insyaAllah, atau ayat 73 nanti kita lihat lagi Qadhalat min qablikum sunnan Udah salah saya, pernah terjadi ketentuan-ketentuan Allah ya Cara-cara Allah mengatur ini, kalian sudah lihat Bagaimana kejadian dengan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah Capek Nabi Nuh jaman Menghadapi kaumnya capek, lelah Tapi memang harus kayak gitu Tapi pada akhirnya Allah binasakan Kaumnya Nabi Nuh Namun Nabi Nuh perlu menunggu selama 950 tahun Bagaimana kaumnya Nabi Soleh Mereka minta mujizat Dikasih mujizat Dikasih onta Yang hamil Yang kemudian melahirkan Lalu susunya bisa diperas dan dinikmati orang satu kampung Seperti itu Tapi mereka bunuh jaman Nabi Hud juga seperti itu Namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal Allah katakan Fasiru fil ardi Kalian berjalanlah di muka bumi ini Kalian lihat Kalian perhatikan Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Sekarang mereka yang pergi Ke Mesir Mereka melihat apa Piramid Oh Ini salah satu keajaiban dunia Allah suruh lihat Kemana Fir'aun Dan katanya berjaya Kemana Fir'aun yang mengatakan Ana Rabbukumul A'la Aku Tuhan kalian yang paling tinggi Mana Itu akan terjadi dengan mereka Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel Sabar Di surat Fatir Ayat 34 Allah mengatakan Fahlian dhuruna illa sunnatal awwalin Mereka tidak lain hanya menunggu Menanti Sunnah-sunnah orang yang terdahulu Ketentuan-ketentuan Allah Hukum-hukum Allah terhadap orang-orang yang terdahulu Kau tidak akan mendapati pertukaran dalam sunnah Allah Pergantian dalam sunnah Allah tidak ada Tidak ada ceritanya kebatilan akan terus menang Tidak ada ceritanya Israel akan terus menguasai Tidak ada ceritanya Mereka akan hancur Mereka akan hancur Tapi Pembelaan dalam menegakkan kebenaran Karena jangan sampai Karena kita tahu Itu kan sudah takdirnya Allah Udah ketentuannya Allah Mereka dibantai Allah kalau tidak berkehendak Tidak akan mungkin mereka dibantai Betul Tapi apa hukum Allah menginginkan kita Melakukan pembelaan Perjuangan Untuk saudara-saudara kita Apa kata Allah di surat Muhammad ayat 4 Ikut itu Kalau Allah berkendak Allah akan tolong mereka Allah akan menangkan umat Islam Tapi apa kata Allah Tapi Allah ingin menguji Sebagian kalian Dengan sebagian lainnya Kenapa ketika Perang Badar Jibril turun Sebagai salah satu tentara Kenapa Jibril Tidak membantai kaum musyrikin Seperti Jibril Membinasakan kaumnya Nabi Lut Kenapa Kan bisa Jibril Membalikkan tanah Tempat berdirinya Kaum musyrikin Selesai Tapi Allah katakan Allah ingin menguji Sebagian kalian Dengan sebagian lainnya Maka malaikat yang turun itu Sebagai tentara Satu Di surat Al-Hajj Mereka yang berangkat haji Hendaklah membaca surat Al-Hajj Supaya tahu Ada banyak pelajaran di sana Di surat Al-Hajj Ayat 40 Nah Empat puluh Satu Empat puluh dua Allah mengatakan Walau la def'ullahin nasa Ba'bahum bi'ba'd Kalau bukan karena Allah Menolak sebagian manusia Dengan sebagian lain Allah menjadikan sebagian manusia ini Menolak kebatilan Perang berjuang Melawan kebatilan Kalau bukan karena sunnatullah Yang namanya sunnatul mudafa'ah Di sini Apa yang terjadi? Lahuddimat sawami Nisjaya Biara-biara Wabiah Tempat-tempat ibadahnya Orang-orang Pendeta-pendeta Wasolawat Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrin Semua tempat-tempat ibadah itu Akan hancur Kalau Tidak Allah Jadikan sunnatul mudafa'ah Artinya sebagian Melakukan pembelaan Sebagian melakukan Perjuangan Agar masjid itu Tidak hancur Agar tempat-tempat ibadah itu Tidak dihancurkan oleh mereka Kalau bukan karena Allah Mensyariatkan itu Ya Hancur semuanya Maka Allah jadikan Sebagian manusia Itu berjuang Melawan sebagian manusia lain Lalu Allah katakan Wala yansuran Allah Man yansuru Allah pasti menolong Orang yang menolong Agama Allah Di sini yang harus kita faham Allah menjadikan Sebagian manusia itu Harus berjuang Nabi berjuang Para nabi berjuang Tidak diam ajak mereka Nabi Musa Alayhi salatu wassalam Ketika diperintahkan Masuk ke Masjid Al-Aqsa Untuk berjuang Tidak diam saja Dan Allah mengatakan Wala yansuran Allah man yansur Allah akan menolong Orang-orang yang menolong Allah Ini kuncinya Innallaha laqawiyun aziz Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa Allah itu bisa Mematikan Israel Satu detik Allah tinggal katakan Kun Selesai Hancur Tapi Allah tidak melakukan itu Agar ada perjuangan Dari kita Surga Allah itu Mahal Jama'at Mahal Anda bisa lihat Bagaimana Tukang sisirnya Putrinya Fir'aun Demi masuk surga Dia harus merelakan Anak-anaknya Dimasak di kuali itu Dan dia pun Dimasak di kuali itu Maka Allah akan menolong Siapa yang menolong Agama Allah Terserah kau sekarang Nanti kalau kau ingin Ditolong sama Allah Kau tahu kuncinya Siapa orang-orang Yang akan ditolong sama Allah Azza wa Jal Allah mengatakan Mereka adalah orang-orang Yang kalau diberi Kedudukan di muka bumi Mereka akan menegakkan Salat Berarti kunci pertama Kalau kita benar Ingin Allah menurunkan Pertolongannya Dirikan salat Dengan benar Dan kalau Allah berikan Kelapangan rizki Buat kita Kita jadi telat Salatnya Kita jadi males Salatnya Ke masjid Dekat rumahnya Dia gak datang Makanya kalau kita lihat Masjid-masjid Sepi Kadang kalah Jumat rame Itu pun setelah Khutbah kedua Kita bisa lihat ya Setiap Jumat Kita datang Jumat khotib Naik mimbar Kemana orang-orang ini Kemana mereka Oh mereka sedang sibuk Dengan pekerjaannya Mereka tidak pernah telat Ketika kerja Bahkan menjadi pegawai teladan Tapi tidak teladan Di rumah Allah Azza wa Jal Orang akan ditolong sama Allah Mereka adalah orang yang Kalau dikasih kedudukan Kalau dimenangkan Mereka gak santai hidupnya Mereka mengabdi Kepada Allah Azza wa Jal Aqamu salah Wa atawu zakah Mereka akan menunaikan zakat Seorang sheikh cerita Dia ngatakan Banyak orang yang datang ke Ana itu Tanya Bagaimana zakat Uang miliaran Ratusan sampai miliaran juta Ana heran Kenapa yang triliunan Gak pernah datang ke Ana Kemana mereka Kenapa yang uangnya Puluhan ratusan triliunan Gak pernah datang Tanya gitu loh Aku nih zakatnya berapa Kok yang tanya Yang punya uang 1M Tanya Ustaz Berapa zakatnya Ana Ada orang-orang yang ketika Dikasih sama Allah Kedudukan Mereka malah gak Ngeluarkan zakat Satu triliun Satu triliun Berapa juta Berapa juta Gak pernah tahu kan Satu triliun Ustaz kasih Nah sebagian itu Gak tahu Satu triliun itu berapa Gitu ya Itu yang punya satu triliun Gak pernah datang ke Ustaz Untuk tanya ya Konsultasi Alhamdulillah Yang datang itu ya Orang-orang yang baru sukses Alhamdulillah Ustaz Ana Punya uang 200 juta Zakat Ana berapa Cuma 5 juta lah Yang satu triliun Berapa zakatnya Berapa 25 miliar Selesai Mengentas Kemiskinan itu Sebenarnya Allahuakbar Itu yang kedua Mereka mendirikan Sholat Ini berkaitan dengan Hablum minallah Dia perbaiki Yang kedua Hablum minannas Dia tunaikan zakat Apakah cukup Gak cukup Ada yang ketiga Mereka adalah Orang-orang Yang tidak Membiarkan Kemungkaran Meraja lela Gimana kita ingin Pertolongan Allah Turun Sedangkan Kemungkaran Meraja lela Dan kita Diamkan Kesirikan Perbuatan Perbuatan yang Menyimpang dari agama Pemikiran Pemikiran Yang menyimpang Dipelihara Dosa Dosa Besar Orang tua Membiarkan Anaknya Berzina Berapa Banyak Sekarang kita Melihat Di daerah Daerah Itu Mereka Yang mengajukan Pernikahan Dini Bukan karena Mereka ingin Menjaga kehormatan Diri Tapi karena Mereka sudah Melakukan Perzinaan Dan wanita Wanita itu Hamil Kemana Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Antum Mau Allah Nolong kita Mana Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kadangkala Kita datang Kajian Hanya Untuk Kita Sendiri Berat Bagi kita Untuk Mengajak Orang-orang Di kantor Teman-teman Kita Di grup-grup Kita berat Ya Allah Zat Ana dibuli Sama mereka Ana Dikucilkan Sama mereka Ketika Antum Dibuli Dikucilkan Sudah Antum Merasa Sedih Antum Melihat Surah-surah kita Di palestin Dibantai Boleh jadi Sebabnya Kita Jadi Ketika Kita ingin Allah Menolong Kita Maka Kita tolong Diri kita Sendiri Dulu Dengan Menjaga Sholat Kita tolong Diri kita Dengan Menyelamatkan Harta kita Jangan Sampai Mengantarkan Kita Kan Raka Yang ketiga Kita Tidak Boleh Membiarkan Saudara Kita Terjebak Dalam Kemaksiatan Dan Kemungkaran Allah Katakan Wa Amaru Bil Ma'ruf Wa Naha Wa Anil Mungkar Lalu Allah Katakan Walillahi Atibatul Umur Dan Ingat Segaranya Itu Kembali Kepada Allah Azza Wasyar Akhidatul Dalam hadith Dan Niuatkan Imam Muslim Allah Berfirman Hadith ini namanya Hadith apa Hadith Kudsi Apa Perbedaan Hadith Kudsi Dan Hadith Nah Nah Gitu Napa Hadith Ada 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 Hadith Kudsi Dengan Hadith Nah Hadith Hadith Kudsi Itu Masa Menarik Katakan Allah Sama 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 Anak Kasih Hadith Kudsi Adalah Firman Allah Tapi Yang Disampaikan Nabi Alayhi Salatu Assalam Apakah Lafadnya Dari Allah Tak Menjadi Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Perbedaan Hadith Kudsi Dengan Quran Tadi Kalau Quran Dari Allah Azza Wajal Hadith Kudsi Bisa Jadi Redaksinya Dari Nabi Alayhi Salatu Assalam Wallahu Alam Bissawab Tapi Yang Membedakan Hadith Kudsi Dengan Hadith Biasa Tadi Disebutkan Hadith Itu Nabi Langsung Yang Menyampaikan Ketika Ngatakan Hadith Kudsi Nabi Alayhi Salatu Assalam Akan Mengatakan Allah Berfirman Kalau Hadith Biasa Nabi Akan Mengatakan Sabda Nabi Alayhi Salatu Assalam Tapi Kalau Hadith Kudsi Nabi Akan Mengatakan Alayhi Salatu Assalam Ini Nabi Ini Sabda Nabi Assalam Belum Hadith Kudsi Nabi Mengatakan Sesungguhnya Allah Ini Berarti Bukan Firman Allah Sabda Nabi Assalam Sesungguh Allah Melihat Memandang Kepada Penghuni Bumi Ini Yang Arab Dan Yang Ajam Allah Murka Kepada Semuanya Kecuali Ya Ada Sisa-sisa Dari Ahlul Kitab Yang Masih Di Atas Tauhid Wakal Lalu Allah Berfirman Ini Hadith Kudsi Sesungguhnya Aku Mengutusmu Untuk Mengujimu Dan Menguji Manusia Dengan Dirimu Jadi Nabi Diutus Allah Menguji Nabi Menghadapi Manusia Dan Juga Nabi Diutus Sebagai Ujian Buat Manusia Ada Yang Beriman Dan Ada Yang Tidak Beriman Maka Ahib Perseteruan Antara Hab dan Batil Akan Terus Terjadi Bagaimana Cara Kita Membelah Kebenaran Salah Satunya Lewat Mimber Ini Menyampaikan Mana yang Hab dan Mana yang Batil Memerintahkan Kepada yang Ma'ruf Mencegah Kemungkaran Itu juga Membela Berjuang Menolak Adanya Kebatilan Sabar Terhadap Gangguan Gangguan Musuh Itu juga Termasuk Menolak Kebatilan Bagaimana Bagaimana Bilal Sabar Menghadapi Majikannya Umayyah Bin Khulaf Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tapi Ingat Ketika Perang Badar Bilal Punya Kesempatan Untuk Membunuh Majikannya Dibunuh Ya Ketika Kita Tidak Mampu Kita Sabar Ahibat Fillah Dan Tentunya Puncak Dari Pembelaan Itu Dengan Jihad Dan Berjuang Di jalan Allah Azza Wajah Syekhul Islam Rahimahullahu Ta'ala Berkata Waljihadu Minhu Mahu Bilyad Jihad Itu Ada yang Dengan Tangan Membawa Senjata Wa Minhu Mahu Bil Kalbi Ada Jihad Yang Dengan Hati Jemaah Tadi Bicara Kita Sabar Disiksa Kita Berjuang Juga Berperasangka Baik Sama Allah Azza Wajah Wa Da'awatu Wal Hujjatu Wal Bayan Wal Ra'i Wal Tadbir Wal Sinah Ada Jihad Itu Yang Dengan Berda'wah Jadi Kita Menolong Saudara-saudara Kita Di Palestina Itu Dengan Cara Berda'wah Menegakkan Hujjah Menjelaskan Memberikan Pendapat Pendapat Membuat Sesuatu Dalam Rangkah Untuk Menolong Agama Allah Semua Punya Kewajiban Sesuai Dengan Kemungkinan Yang Dia Milikin Engkau Bisa Apa Maka Ahibat Allah Apa Yang Terjadi Dengan Saudara-saudara Kita Di Ghazah Dan Di Rafa Kita Bisa Melihat Bantuan Tidak Bisa Masuk Kadang-kadang Anda Dapat Video Bagaimana Orang-orang Ghazah Itu Kumpul Di Satu Tempat Hanya Menyaksikan Bomb-bomb Itu Menghancurkan Perumahan Mereka Baru Mereka Lari Baru Mereka Lari Kira-kira Apa yang harus dilakukan Sebenarnya Berpangku Berpangku tangan Menyerah Diserang Tempat Ini Mereka Keluar Dari Rumahnya Mereka Menyaksikan Rumahnya Hancur Nanti Mereka Beralih Ke Satu Tempat Tempat Itu Dihancurkan Mereka Beralih Ke Tempat Lainnya Apakah Dengan Seperti Itu Parolema Menyebutkan Yang Mampu Membawa Senjata Diperangi Israel Bukan Menyerah Bunuh Aku Enggak Bagi Mereka Yang Mampu Membawa Senjata Itu Seharusnya Yaudah Perang Soalnya Enggak Perang Dibunuh Perang Mati Juga Maka Yang Mampu Membawa Senjata Para Mujahidin Yang Mereka Berada Di Bumi Yang Diberkahin Di Sana Itu Ya Apa Yang Mereka Lakukan Gak Ada Jalan Kecuali Memang Harus Membela Diri Mereka Dan Ya Mereka Yang Berjihad Di Tanah Itu Jangan Sampai Berjihad Untuk Kelompoknya Untuk Golongannya Untuk Atasannya Karena Semua Perjuangan Yang Benderanya Bukan La Ilaha Illallah Yang Untuk Kelompok Untuk Ormas Hanya Hanya Akan Mengantarkan Kepada Kebinasaan Ahib Batifillah Bagi Para Ulama Ya Mereka Wajib Memperjuangkan Ini Dengan Mengumumkan Kita Harus Membelah Saudara-saudara Kita Kita Harus Menolong Saudara-saudara Kita Mengarahkan Umat Untuk Bergandengan Tangan Untuk Menyatukan Sof Di Atas La Ilaha Illallah Di Atas Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bagaimana Juga Berusaha Untuk Memberhentikan Orang-orang Itu Untuk Tidak Melakukan Penyerangan Yang Dengan Politik Dengan Politik Nabi Musa Ngomong Sama Fir'on Engkau Berikan Kepada Aku Bani Israel Jangan Disiksa Gitu Gara Aku Bawa Mereka Ada Usaha Gitu Semua Sesuai Dengan Kemampuan Ia Memberikan Penjelasan Penjelasan Yang Kuat Kepada Dunia Tapi Kita Tahu Kalau Kita Tadi Tidak Menolong Agama Allah Yang Ada Omong Kosong Engkau Mau Minta Saudara Saudara Kita Ditolong Engkau Sendih Tidak Nolong Dirimu Solat Tidak Benar Zakat Tidak Tidak Dibayar Amar Ma'ruf Nahim Tidak Tidak Dijalankan Engkau Mau Baik Sendiri Tidak Apa Pertanyaan Salah Satu Istri Nabi Mengatakan Kepada Rasul Ya Rasul Allah Anahliku Apakah Kita Akan Binasa Sedangkan Di Tengah Tengah Kita Banyak Orang Orang Soleh Banyak Wari Waliyullah Apakah Allah Akan Meminasakan Kita Kala Naam Naam Kata Nabi Iya Akan Adhan Belum 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 Ketika Kemungkaran Kekejian Merajalela Dibiarkan Orang-orang Yang soleh Akan ikut Dalam Azab Tersebut Maka Tadi Kita Bicara Ini Oh Yang harus Dilakukan oleh Para Ulama Lakukan oleh Para Mujahidin Orang-orang Yang berada Di tempat Itu Yang mereka Harus Melawan Ya Harus Melawan Memang Bukan Hanya Di Bom Diem Pindah Diem Tapi Kita Harus Menolong Agama Allah Dengan Cara Memperbaiki Hubungan Kita Sama Allah Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Makhluk Dengan Hamba Allah Dan Buat Orang-orang Kaya Bagaimana Kau Membelah Kebenaran Ini Melawan Kebatilan Ya Dengan Harta Tapi Kita Tahu Harta Yang dikirim Kadang-kadang Gak Nyampe Gak Nyampe Karena Kita Itu Mau Memasukkan Bantuan Ke Rafah Ke Geza Itu Harus Dapat Izin Sama Israel Israel Mengatakan Tidak Tidak Bayangin Bagaimana Kita Berada Di Titik Yang Paling Hina Hina Gak Bisa Berbuat Apa Gitu Cuma Orang Kaya Kuduitnya Dikirim Tapi Gak Nyampe Usah Maka Sampai Dikatakan Hati-hati Yang Kirim Bantuan Kemana Ke Palestina Takut Gak Nyampe Makanan Sampai Membusuk Kadang-kadang Tapi Lakukan Semampumu Kau cari yang Paling aman Kau kirimkan Itu yang bisa Kita lakukan Ya Mereka yang suka Menulis Para Konten Kreator Yang suka Bikin vlog Video Jangan lupa Kau bikin Video Dalam rangka Menolong Saudara-saudara Kita disana Dengan Cara Tidak Berhenti Menjelaskan Apa yang Terjadi Disana Kebanyakan Konten Kreator Yang Muslim Yang Dia cari Apa Follower Subscriber Kapan Kau mencari Keriduan Allah Engkau Punya Pengikut Satu Juta Dua Juta Sepuluh Juta Dua Puluh Juta Tiga Puluh Juta Engkau Pakai Buat Apa Untuk Mengangkat Namamu Yakin Namamu Akan Dilupakan Tubuhmu Akan Menjadi Bangkai Untuk Menambah Hartamu Yakin Hartamu Akan Kau Tinggalkan Semuanya Kecuali Yang Kau Sudah Kau Akan Maka Bagaimana Teman-teman Yang Punya Kenalan Konten Kreator Kasih Tahu Antum Bismillah Antum Punya Follower Banyak Antum Punya Follower Berapa Seratus Sudah Bikin Video Antum Untuk Seratus Supaya Bantu Serusaha Di Palestina Kapan Antum Bikin Terakhir Masya Allah Barakallahu Mudah 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 Selalu Beneran Jam Alhamdulillah Jadi Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Antum Punya Follower Lima Orang Antum Bikin Aku Akan Ditanya Sama Allah Nanti Apa Pembelaanku Terhadap Surah Surah Aku Di Palestina Dan Sekarang Nggak Ada Ceritanya Orang Itu Nggak Mampu Untuk Menyampaikan Agama Allah Tadi Bicara Ripos Dia Bisa Di Grup Grup Keluarga Dia Kirim Lagi Dia Ingatkan Lagi Ingatkan Lagi Ayo Sudah Sudah Kita Dibantai Di Sana Mereka Yang Punya Kedudukan Dengan Kedudukannya Bagaimana Kita Membongkar Kedoliman Orang Orang Yahudi Dan Bagi Kau Muslimin Secara Umum Mereka Tetap Punya Wajib Pembelaan Perhatikan Kondisi Mereka Paling Engkau Sedih 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 Apa Kata Nabi Tentang Orang Orang Beriman Masalul Mu'minin Fitawadihim Watarahumihim Watatufim Kamathalil Jasadil Wahid Permisalan Orang Orang Beriman Orang Orang Beriman Dalam Cinta Dan Kasih Mereka Dalam Simpati Dan Empati Mereka Itu Seperti Satu Jasad Kalau Ada Salah Satu Di Jasad Ini Yang Sakit Semua Tubuhnya Merasakan Sakit Demam Gak Bisa Tidur Antum Bisa Bayangin Ketika Orang Kena Titanus Kena Paku Di Kaki Yang Kena Kakinya Yang Sakit Seluruh Tubuhnya Antum Merasakan Itu Antum Sedih Enggak Antum Angkat Tangan Enggak Tadi Suri Tadi Suri Di Waktu Mustajab Antum Tadi Angkat Tangan Enggak Memanggil Allah Azza Wajal Agar Allah Memperbaiki Kita Memperbaiki Umat Islam Memperbaiki Warga Di kampung Kita Agar Allah Memperbaiki Kawan-kawan Di kantor Antum Agar Mereka Jadi Orang Soleh Kemudian Agar Allah Menolong Saudara-saudara Kita Di Palestina Kita Kadang-kadang Mendoakan Saudara Kita Enggak Cama Kita Hanya Memikirkan Diri Kita Sendiri Kita Bakal Ditanya Karena Menjadi Sebuah Kewajiban Bagi Kita Sesama Muslim Untuk Menolong Saudara Kita Yang Terakhir Kalau kita Membaca Sunnatullah Ketentuan Allah Cara Allah Mengatur Alam semesta Ini Ada Namanya Sunnatul Ibtila Ketentuan Ujian Yang Allah Berikan Kepada Hamba-hambanya Untuk Memisahkan Mana Yang Mumin Dan Mana Yang Pura-pura Beriman Kita Dengar Azam Dulu Asmolata Dengar De Ketentuan Allah'u akbar, Allah'u akbar 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 Terima kasih telah menonton! 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 sebuah sebab dari ujian yadharu fihi waliyuh nampak mana kekasih Allah yang sebenarnya wa yiftadihu fihi aduh dan musuh-musuh Allah jadi kelihatan juga oh ana pikir antum sohib ternyata munafik orang ini kadang-kadang kita gitu, tapi antum jangan mudah-mudah mengklaim orang munafik bisa jadi antum yang munafik yu'orafu bihil mu'min akan nampak mana orang mu'min yang sabar ketika diuji walmunafik al-fajir dan mana orang munafik yang fajir maka saatnya kita memperbaiki diri antum diuji disini tapi ujian antum tidak sebesar sodara-sodara antum di palestina tolong antum hadapi ujian itu dengan iman karena ada orang yang menghadapi ujian dengan suudun kepada Allah ada orang-orang yang menghadapi ujian dengan berprasangka baik kepada dirinya anak ini sudah soleh anak ini sudah taat kenapa Allah kasih ujian seperti ini Nabi alaihissalatu wassalam giginya patah ketika perang uhur antum siapa gitu loh ujian itu datang untuk menampakkan antum sabar enggak antum benar-benar waliullah atau waliu syaitan barakallafiq mana pertanyaan yang masuk anda akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa anda jawab assalamualaikum ustaz walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana saat tanggal 1 sampai 10 Dhul Hijjah seorang perempuan ingin puasa atau melakukan ibadah lainnya tapi terhalang menstruasi ibadah apa yang sama pahalanya ketika wanita sedang haid semua ibadah yang bisa kau lakukan yang pertama kita tahu orang yang punya niat benar jujur itu akan ditulis pahala buat dia berapa banyak amalan yang kecil jadi besar gara-gara niatnya dan berapa banyak amalan besar yang jadi remeh di mata Allah gara-gara niatnya ketika perang tabuk perang tabuk itu perang terakhir yang dihadiri Nabi Muhammad perang terjauh yang dihadiri Nabi AS perang tersusah buat para sahabat Nabi yang perjalanannya memang merepotkan sampai di beberapa buku disebutkan satu onta itu gantian 20 orang tentu bisa bayangin kalau 20 kilo perjalanan dia naik dia naik onta satu kilo sisanya dia jalan kaki sebagian sahabat gak ikut perang ketika Nabi pulang dari tabuk beliau mengatakan kepada para sahabatnya inna bil madinatila rijalan masirtum masiran wala kata'atum wadian illa kanu ma'aku fil acar tidak di kota Madinat itu ada beberapa laki-laki yang gak ikut perang tapi tidak ada satu jalan yang kalian lewati tidak ada satu lembah yang kalian potong melayakan mereka bersama kalian kata sahabat wahum fil madinat ya rusul mereka di medinat mereka gak ikut capek mereka gak ikut lelah mereka di medinat dapat taharan seperti kita naam wahum bil madinat iya mereka di medinat habasahum ul uzur mereka terhalangi dengan uzur dengan alasan yang syar'i mereka gak bisa berangkat maka ketika wanita ini sudah sejak awal dia niat ya Allah aku kepingin nanti aku punya rencana satu uzur hijyah aku akan puasa sampai tanggal 9 tanya-tanya dia datang bulan seorang yang punya rencana anak uzat kalau gak safar anak akan puasa tanggal 1 sampai 9 dia musafir gak puasa ditulis itu rahmatnya Allah seorang yang datang bulan itu yang gak boleh apa sholat pegang Quran gak boleh baca Quran boleh menurut pendapat yang lebih roj tapi tanpa menyentuh musaf engkau bisa lakukan apa saja engkau gak bisa puasa engkau bisa buat buka buat tajil untuk orang yang puasa engkau punya rizki engkau bikinkan tajil engkau masak sendiri ya Allah aku gak bisa puasa ya Allah aku kirimkan ke orang-orang yang puasa di masjid dan ngasih buka orang puasa itu gak harus kaya jemaah orang Indonesia ini kalau berbuka apa yang paling dia senengi gorengan 2000 iya gorengan ini berapa harganya 5.300 10.000 antum bisa 6 kirim ke masjid ketika antum memang gak mampu ya artinya jangan melihat kepada ya Allah saya cuma 6 gorengan loh itu yang antum bisa lakukan kirimkan tiap hari antum bikin kalau antum bikin sendiri antum kirimkan tetangga yang puasa antum tanya di RT siapa yang puasa hari ini ya oh fulana fulana antum kirimkan buat mereka ada banyak bisa dilakukan berzikir kata nabi sallallahu sallam fa'akthiru fihi minat tahlil wat takbir wat tahmid di sepul awal dul hijri perbanyak takbir mulai malam ini antum berbanyak allahu akbar allahu akbar la ilaha illallahu allahu akbar allahu akbar walillah ilham mulai malam ini Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah sebagaimana riwayatkan Imam Bukhari mereka berdua kalau sepuluh awal dul hijri jalan ke pasar cuma mau takbiran antum mulai malam ini nanti turun masuk ke minimarket allahu akbar antum jangan ketawa jamaah itu sunnah iya al-imam syafi'i berpendapat dianjurkan bertakbiran itu ketika melihat hewan kurban mereka mengatakan disyariatkan takbiran sejak awal dul hijri tapi Imam Ahmad berpendapat enggak mutlak sudah suruh takbiran kapan aja itu hadisnya Abdullah bin Umar ke pasar mereka enggak mau belanja enggak mau apa antum masuk ke minimarket buka Allah akbar muter terus keluar lagi orang akan melihat ini aliran apa seperti itu ya tapi kita perlu perlu memberikan penjelasan betul sunnah itu mati gara-gara kita mau matikannya antum amalkan assalamualaikum 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 doakan kami agar keadaan ibadah kami semakin baik suami saya orang yang baik beliau sholat lima waktu puasa zakat namun tidak suka melaksanakan amalan sunnah sholat-sholat sunnah pikir pagi petang dan baca Al-Quran hampir tidak dilakukan waktu luangnya banyak dihabiskan main game kadang saya berpikir ini yang membuat usaha kami makin terpuruk dan keadaan ekonomi kami sekurang pas-pasan apakah menyianyakan waktu menjauhkan rizki jazakallahu khairan ya ustad ya banyak suami yang sudah ngaji udah pinter kalau dikatakan bang gak rawatib bang kan sunnah sholat-sholat ketika main game bang kok main game bang kan mubah sholat-sholat jadi ini astagfirullah labi jawa Allah mengatakan fastabikul khairat berlomba-lombalah dalam kebaikan bukan berlomba-lomba main game anak punya anak kadang-kadang main game dia habis tasmih sama umiknya main game mah bentar mah main game mobil-mobilan seperti itu ketika waktunya sudah habis dia ambil semua mah belum selesai mah ngomong menang dapet apa gak dapet apa-apa kalah dapet apa-apa gak dapet apa-apa sama aja taruh sudah cuma orang ini karena dia menghayal oh menang menang apa satu jam waktu antum habis kalau antum baca Quran dapet satu juz yang satu huruf sepuluh kebaikan yang satu ayat lebih baik dari seekor onta yang besar yang seharusnya selesai main game antum mengatakan kalah kenapa kalah satu juz anda tinggalkan kalah seharusnya anda sudah punya rumah di surga Allah Azza wa sallam surat rawatib 12 surat itu rumah di surga ini orang di dunia yang gak punya rumah di surga di akhirat gak punya rumah juga maka buat istri kalau suamimu gak mengamalkan yang sunnah paling gak engkau minta kepada suamimu melakukan dua hal yang satu bang banyakin istighfar bang kalau engkau memang harus main game engkau zikirlah mudah-mudahan zikir itu membuat dia jadi bosan main game karena ketika orang lisan yang mengatakan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha awalnya kadangkala kita berzikir lisannya doang kan banyak orang kan la ilaha illallah lihat barang la ilaha illallah la ilaha iya tapi lama-kelamaan itu akan menyentuh hatinya karena nabi alaih surat yang berpesan la yazalu lisan nuka rotban bidhikrillah engkau jaga lidahmu basah dengan zikru basahin dengan zikru sudah walaupun kadangkala hatinya enggak nyambung sudah zikir bukan tangannya yang zikir lisannya karena ada orang pakai tas bih ngobrol ya iya lagi ngapain zikir zikir itu ima lisan ima hati enggak ada zikir tangan tangan itu menghitung bukan berzikir tangannya maka tadi minta sama suaminya bang kau perbanyakin istighfar karena terus terang yang membuat orang itu sulit melakukan ketaatan hatinya berkarat dan istighfar itu tadi yang membersihkan karat di hatinya terus sudah karena istighfar dan zikir ini enggak perlu energi enggak harus ambil luduk enggak harus antum duduk menghadap kiblat Allah ketika menyebutkan hamba-hambanya yang bertakwa yang akalnya sehat allazina yadkurun Allah qiyaman waku'udan wa'ala junubihim mereka orang yang selalu berzikir berdiri berzikir duduk berzikir tiduran rebahan berzikir ini yang kedua bertafakkur dia melihat penciptaan Allah az-zajal supaya dia tahu aku ini ciptakan bukan untuk main-main gitu dan dua nikmat yang banyak orang abaikan adalah sehat dan waktu luang Ustaz mohon penjelasannya saya ingin melaksanakan kurban tapi suami tak bersedia memberikan dananya tidak melarang dan tidak memberi izin diam saja bila saya tetap melaksanakan niat saya dan dengan uang tabungan saya apakah itu kebaikan atau saya batalkan saja khawatir suami tidak riva bila dilaksanakan siapa yang tidak memotong rambut dan kuku apakah saya atau suami syukra ayibatifillah yang pertama kurban ini sunnah muakkada sunnah yang ditekankan subhanallah ada ibadah-ibadah yang sunnah ada ibadah-ibadah yang wajib ibadah wajib itu orang kadangkala melakukan terpaksa kenapa untuk sholat ya apa wajib coba tidak wajib tidak sholat jadi dia lakukan itu karena terpaksa ibadah sunnah itu bicara cinta kenapa kok sholat sunnah anak ingin lebih dekat sama Allah makanya kurban itu tidak diwajibkan kurban itu sunnah jadi kalau bicara istri mau berkurban tidak harus izin sama suami kalau pakai uangnya istri tapi kalau pakai dananya suami ya harus izin sama suami ada uang tabungan tabungannya suami tidak boleh tidak boleh tapi kalau engkau punya kalung ya Allah aku ingin korban karena diantara ibadah harta yang paling mulia itu korbannya istri tidak harus izin sama suami kalau uangnya istri kalau uangnya suami harus izin sama suami kalau suami tidak ridho tidak usah suami diem ajak kira-kira kalau suami diem itu tanda ridho apa enggak jaman kesel dia itu dia mau jawab takut gimana maka jangan kalau anti yang berkorban ya anti nanti yang enggak boleh motong kuku dan rambutnya barakullah fikum anak ingin bertanya antara perintah suami dan ibu kandung siapa yang harus didahulukan iya akibat di hal ini masih banyak yang belum memahami tentang suami kedudukan suami dan kedudukan orang tua kenapa karena dia selama ini belajar kewajiban berbakti kepada orang tua bagaimana Allah ketika memerintahkan tauhid yang kedua adalah perintah kepada berbuat baik kepada orang tua berbuat baik kepada orang tua berbuat baik kepada orang tua tapi ketika sudah punya suami disitu ada serah terima yang menyerahkan engkau kepada suami itu orang tuamu yang orang tua ketika menyerahkan putrinya dia siap menanggung resiko apa resikonya yaudah jadi milik suami perintah perintah siapa yang harus dilalukun perintah suaminya bukan berarti anak perempuan gak berbakti kepada orang tuanya tetap wajib berbakti kepada orang tuanya ingat kewajiban berbakti kepada orang tua ini sebelum menikah sesudah menikah tetap wajib tapi wanita punya keterbatasan karena dia udah punya suami bapaknya udah nyerahkan dia kepada suaminya ketika suami mengatakan dek engkau risen ya bang aku tanya dulu sama orang tua gak perlu ketika risen orang tuanya marah nak aku yang nyekolahkan engkau aku yang membiayai engkau sejak kecil engkau risen bapak gak ribo sampai mati maafkan aku tapi bapak yang ngawinkan aku sama dia bapak rito dia jadi suaminya aku gimana siapa yang salah eh bapak ngawinkan aku sama dia artikan ketika lu bapak yang ngawinkan aku sama dia dia bapak mengarahkan zawajtuka waangkah tuka maktubataka binti dengan mahar sekian bapak yang mengatakan itu dan dia mengatakan kobil aku terima dan dia tanggung jawab sampai hari kiamat anak maka yang nabi sallallahu 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 suamimu itu surgamu atau nerakam kadangkala orang tua akhirnya enggak bertegur sapa dengan anaknya karena dia lebih nurut sama enggak apa-apa enggak duraka tapi tetap berusaha berbuat baik sama orang tuanya seperti itu alhamdulillah anak dan suami sudah mendaftar haji reguler dan masih menunggu antrian tapi insyaallah kami mampu untuk mendaftar haji plus furoda tapi suami bilang tidak perlu karena kami sudah daftar haji reguler afan suami ana lebih suka mengeluarkan uang untuk hobinya yang tidak murah apakah memenuhi wajib bagi kami bagi kami untuk untuk apa ya mendaftar haji agar bisa menyalakan rukun islam untuk mengulang mendaftar haji agar bisa mendaftarkan rukun islam kelima lebih cepat iya akibat yang pertama ada perbedaan pendapat diantara para ulama apakah haji ini kewajiban perintah Allah yang harus segera dilakukan atau perintah Allah yang boleh ditunda apakah perintah itu kalau harus segera ya kapan punya uang kau berangkat tadi ketika uangnya sudah ngumpul aku bisa haji furoda kau cukup duitmu atau untuk haji sebagian mengatakan haji furoda enggak wajib karena harganya tidak tidak normal harganya tidak normal kalau umpamanya kita itu mau wudu enggak ada air ada air dijual kalau air mineral ini biasanya harganya 10 ribu ternyata dijual 100 ribu apakah dia wajib beli enggak wajib karena harganya enggak normal tapi kalau harganya 20 ribu masih makgul kita di airport harganya lebih mahal dikit tapi kalau harganya sudah enggak normal enggak wajib tapi tadi ketika dia mampu lebih cepat ya segera dia yang lebih cepat ini yang mengatakan haji itu kewajiban yang enggak boleh ditunda tapi yang mengatakan boleh ditunda yang enggak ada masalah engkau sudah daftar cuma kan yang jadi masalah tadi katakan suaminya untuk hobinya dia keluarkan duit banyak tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah sayang dia padahal sampaikan kepada suamimu yang engkau keluarkan untuk hobimu enggak ada janji diganti sama Allah tapi yang engkau keluarkan untuk haji Allah janji akan ganti jangan takut miskin itu mungkin yang perlu ditanamkan di diri suami tapi kalau suami tetap enggak mau ya sudah engkau bersabar assalamualaikum warahmatullahi 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 ini pertanyaan dari emak-emak semua ini panitia kayaknya bermasalah apa nusat ana ingin bertanya ana seorang anak perempuan yang ingin berkorban di bulan ini tapi ayah ana belum pernah berkorban ana sanggup satu ekor kambing untuk berkorban ketika ana ajak kakak laki-laki ana dan ayah ana untuk membeli kambing dan ingin berkorban atas nama ayah dan keluarga tapi semua malah ngatain saya saya dibilang agama gak bener sesat katanya dimana satu ekor katanya dimana satu ekor satu orang satu sapi tujuh orang bagaimana jadinya dengan niat ana usat apa berkorban sendiri tunggu katanya dimana satu ekor kambing mungkin ya satu orang satu sapi tujuh orang yang mana jamaah yang dikatakan sesat untuk membeli kambing dan ingin berkorban atas nama ayah dan keluarga tapi semua malah ngatain saya bagaimana jadinya dengan niat ana usat apa berkorban sendiri begini jamaah tadi kita tahu kurban ini sunnah mu'akadah kita memberikan arahan kepada orang tua dan memang ahlan syukran barakallah dan memang satu kambing itu kepala keluarga menyembleh dia niatkan buat keluarganya insyaallah dapat bagian pahala tapi yang berkorban tetap satu orang satu kambingnya satu orang tapi dia berharap ini pahala juga didapatkan oleh keluarganya seperti itu itu gak apa-apa tapi kalau bicara mau berkorban sendiri-sendiri ya satu orang satu kambing sapi untuk tujuh orang itu minimal jamaah makanya pola lama mengatakan yang paling utama itu berkorban itu satu ekor onta sendirian setelah itu satu ekor sapi sendirian setelah itu satu ekor kambing sendirian baru setelah itu satu onta untuk tujuh orang sapi untuk tujuh orang jadi kalau antum mau berkorban anak mau korban sapi berapa ekor tujuh ekor buat satu orang boleh boleh itu minimal nabi ketika haji mengorbankan berapa ekor sapi seratus ekor sapi onta jadi kalau keluarga gak mau ya sudah nanti nanti sembelih sendiri itu kambing artinya mungkin ini tujuannya dia kepingin urunan beli kambing terus buat ayah ayah lain korban mungkin dia menginginkan itu tapi mereka mungkin gak memahami itu gak apa-apa ustad mohon doa untuk ibu kami yang sakit alhamdulillah saat ini belum hadir di pengajian ya jamaah kita berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia Allahumansur ikhwanal mustad afina fi ghazza ya Allah bantu saudara-saudara kami yang dizalimin di ghazza di rafah dan di seluruh penjuru bumi ini Allahumashfi mardana wa mardal muslimin ya Allah sembuhkan orang-orang yang sakit diantara kami dan diantara orang-orang islam dan semoga yang minta didoakan ibunya ini disembuhkan penyakitnya dan ibu-ibu kita semuanya jamaah Pak Ustaz iya jadi memang anak kalau di kampung itu dipanggil Ustaz ketika sampai Jabotabek ini nambah gelarnya Pak Ustaz gitu ya karena kalau Ustaz pikirnya kurang kurang adab ya itu kembali kepada budaya dan tradisi ya bagaimana cara kita menghilangkan atau mengurangi kepanikan ketakutan atau kegalauan dalam menghadapi suatu masalah yang mungkin itu salah satu ujian dari Allah apakah ada zikir-zikir yang bisa menenangkan hati jamaah ujian pertama yang Allah akan berikan sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 156 kalau tidak salah nanti dilihat Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian yang ujiannya itu ujian perasaan takut nanti gimana nanti gimana bagaimana kedepannya bagaimana cara menghadapi ketakutan itu satu katakan hasbunullah ni'mal wakil cukup Allah sebagai penolongku artinya kita menyerahkan kepada Allah barang siapa yang menyerahkan kepada Allah Allah akan cukupi tapi kalau kita bersandar kepada diri kita nanti gimana anak kan gak bisa ini anak kan gak mampu ini Rasulullah ketika ditakut ketika ditakut-takutin oleh kaum musyrikin setelah perang uhud dia mengatakan pada waktu perang kondak ditakut-takutin sama mereka apa yang dikatakan Nabi SAW hasbunullah ni'mal wakil udah Allah kita itu punya Allah jangan pernah bersandar kepada diri kita maka ketika seorang banyak mengatakan hasbunullah ni'mal wakil sudah itu makan tenang lama-kelamaan serahkan kepada Allah jangan bersandar kepada diri sendiri barakallah fikum jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain atau makhluk Allah lainnya apakah dibolehkan jika kita berniat agar kita minta balasan dari Allah misalnya semoga Allah memudahkan urusan kita dan mungkin suatu saat kita pun akan ditolong orang lain dengan izin Allah iya ahibatifillah ada amalan-amalan yang pahalanya di dunia dan di akhirat kalau orang itu berharap akhirat dunia dapat kalau dia berharap dunia akhirat gak dapat tapi kalau dia berharap dunia dan akhirat ya gak full pahala akhirat dia seperti sodakoh seorang sodakoh dalam rangka supaya rizkinya dilancarkan berarti dia minta apa dunia saja katanya dilipat gandakan sama Allah iya Allah melipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ketika dia niatnya cuma itu dia dapat dunia dia gak minta akhirat dia gak minta akhirat tapi orang yang bersodakoh dalam rangka anak sodakoh semoga ada di timbangan amalan anak semoga anak ketika melewatin sirat dimudahkan sama Allah dia dapat full akhirat dunia ikut maka kalau bicara orang yang memudahkan urusan orang lain apa kata Allah azza wa jalan barang siapa yang memudahkan urusan orang beriman Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat maka ketika kau bantu orang lain sudah jangan mikir anak mungkin nanti dibantu sama fulan enggak antum mintanya sama Allah Allah mudahkan urusan anak dunia dan akhirat anak karena itu janji dan kita akan mendapatkan itu maka usahakan ketika kita beramal benar-benar cari akhirat kata Nabi Soham obatin orang yang sakit diantara kalian dengan sodak kita bersodak hanya untuk sembuh ya sudah engkau cuma minta dunia tapi mintalah akhirat dunia dapat seperti itu ini pertanyaan terakhir Ustadz Ana saat ini sedang futur bisa dibilang sudah mengkhawatirkan anak anak belakangan ini selalu kefikiran selalu mengenang rahimahullah ibu anak mohon berikan motivasi masukkan untuk anak agar anak bisa terguncang hati anak agar anak bisa semangat kembali seperti dulu yang istiqamah dalam sholat dan lain-lain syukran Ustadz kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri kalau akan berbuat buruk ya akan kembali kepada kalian kebanyakan kita itu memikirkan kesenangan dan tidak memikirkan keselamatan untuk diri kita kita itu cinta sama diri kita tapi untuk kesenangan kita yang akan meminasakan kita kenapa di tempat tempat proyek itu ada tulisan utamakan keselamatan karena banyak orang mengutamakan kesenangan maka sekarang duduk berpikir anak ini kepengen selamat apa yang harus untuk melakukan orang pakai seatbelt males kan gimana dia pakai dia pasangkan ke belakang supaya gak bunyi untuk apa itu untuk keselamatan dia untuk kesenangan dia untuk kesenangan dia kalau dia pikir keselamatan iya anak capek memang gak enak tapi selamat insyaallah maka nasihat anda buat antum antum mikirkan keselamatan antum semua kesenangan antum makan antum tinggalkan dan kesenangan itu hanya sementara sifatnya orang yang main game berapa lama dia senang sebentar habis itu dia harus main game lagi harus main game supaya dia dapat kesenangan tapi seorang yang istiqamah bertakwa kepada Allah Allah katakan enggak ada galau enggak ada sedih buat mereka yang ada senantiasa kona'ah dan menerima ketentuan Allah dan itulah kebahagiaan itu yang dapat anda sampaikan yang benar dari Allah yang salah dari diri anda pribadi Allah dan Rasulullah yang terbebaskan dari kesalahan itu jangan lupa besok atau malam ini saya masuk Dhul Hijjah antum mulai buat perencanaan dan semoga Allah memudahkan buat kita subhanakallahumma bihamdika Ash'hadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi